Sehat, Kang Tuba? Oke ya, saya lanjut ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas rame-rame malam ini. Jadi, pertama akan saya mulai dulu ya. Kenapa konten marketing itu penting? Dan why sama what, ya definisinya lah kurang lebih gitu ya. Konten marketing yang dimaksud itu apa? Pertama, sebelum ke why ya, konten marketing yang dimaksud itu semua konten yang mendukung jualan kita lah. Intinya gitu ya. Teman-teman jualannya mau non-profit, lembaga yayasan ya. Ataupun yang betul-betul memang cari profit jualan ya. Nah, konten marketing itu semua konten dari konten yang hard selling, yang jualan banget, sampai yang soft selling gitu ya. Sampai yang sangat halus gitu, yang edukasi sifatnya belum menjual. Itu akan kita bahas sekarang. Nah, pertanyaannya, Kang, kenapa sih begitu penting konten marketing? Pertama, saya akan bahas yang sangat fundamental. Jadi, ini saya sering sekali mengulang-ulang ini ya. Saya dapat dari Kang Fikri Fatullahnya kirim.email. Jadi, buat saya tuh sangat mencerahkan gitu ya. Kayak kalau mendengar kata digital marketing tuh asa kompleks banget gitu ya. Nah, sebenarnya padahal ilmu digital marketing itu kan cuma dua aja sebenarnya. Intinya, satu, ilmu datengin traffic, jadi traffic mastery gitu ya. Nah, yang kedua, ilmu meyakinkan traffic yang datang dengan konten. Itu aja, dua itu aja gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman sebagai pebisnis, kena hire manager digital marketing, yang dipikirin sama manager itu tuh cuma dua ini gitu. Atau misalnya kalau teman-teman mikirin, kenapa saya udah pakai digital marketing di bisnis saya, tapi kenapa kok belum menghasilkan bagus? Pasti masalahnya di antara dua ini. Apakah trafficnya, atau trafficnya udah bagus, tapi embernya yang bocor-bocor, nggak akan lepas dari dua ini, walaupun sub-nya banyak gitu ya. Nah, kembali lagi, itu yang pertama gitu ya. Jadi, kita akan mempelajari salah satu inti dari ilmu digital marketing malam ini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, kita belajar fundamentalnya aja. Jadi, kemarin kan ada ungkapan, wah, kalau BDR, MATK, saya kira sekarang kita naik lah jadi SD, karena kita belajar yang dasar-dasarnya. Yang dasar ini ya, pengalaman saya kadang-kadang justru malah, apa ya, malah sangat vital gitu. Saya ngerasakan saya udah belajar, udah merasa banyak banget gitu, karena memang profesi di digital marketing ya. Ternyata, kadang-kadang nggak mencapai target itu bukan di hal yang ribet gitu, justru di hal-hal yang fundamental, yang kelewat. Seperti itu ya, sekedar sharing. Nah, kita akan mempelajari yang kedua ini, ilmu meyakinkan trafik yang datang dengan konten. Tapi kenapa konten marketing? Karena saya yakin yang nanti nonton ini, baik yang live maupun yang rekaman, itu adalah para pengusaha, kemudian mereka yang punya bisnis, mereka yang punya karyawan bagian digital marketing, atau mereka yang outsource digital marketingnya gitu. Jadi kalau outsourcing atau punya karyawan kan harus punya patokan tuh, gimana sih cara kerja konten marketing tim yang benar tuh kayak gimana, ngukurnya, dan seterusnya. Kalau ada yang ini langsung diisil aja ya, ngasih ya kalau kita mau diskusi ini. Nah, ini adalah kunci. Jadi dari zaman saya sama Kang Said belajar, pertama ketemu dulu gitu sama Kang Angga dan kawan-kawan, rumusnya tuh sampai sekarang masih ini, ketahui lah gitu teman-teman. Content is the king dan delivery is king kong, itu aja. Jadi algoritmanya Google berubah gimana-gimanapun ya, sampai terakhir bulan kemarin berubah, tetep aja content is the king. Bahkan 2021 ini, porsi bagusnya konten untuk sebagai penilaian Google, ini kita ngomong SEO ya, itu lebih gede daripada porsi backlink apapun itu. Karena kodarulah saya memang lagi concern di situ tiga bulan terakhir nih, lagi ngebenerin SEO sama naikin traffic yang luar biasa gitu. Dan ternyata algoritma tahun ini tuh ngomongnya bisa dibilang 80% itu konten. Jadi kalau di ini sekedar ini ya, sekedar sharing. Ada tiga hal, boleh dicatat teman-teman yang istilahnya ranking faktor di 2021 untuk SEO gitu. Dari 200 faktor tuh tiga yang paling penting. Satu, core web vital. Nah ini core web vital ini yang banyak bikin traffic web yang web kualitas rendah tuh anjlok. Jadi saya perhatikan hampir semua kena babat tuh. Jadi rata-rata traffic turun 50% kalau yang pakai SEO ya. Karena mereka tidak memperhatikan core web vital. Core web vital itu apa? Intinya ada tiga hal lagi, tapi teknikal banget. Cuma intinya tuh kenyamanan user ketika masuk ke web kita dari sisi baca kontennya. Kedua, dari sisi kecepatan web. Si simple itu. Dan kecepatan webnya gila banget. Google menerapkan standar yang luar biasa. Kalau lebih dari 0,1 detik, itu udah dianggap poor URL. Kalau di bawah 0,1 detik, speed loading pertamanya itu baru dianggap good. Itu sekedar itu ya. Nah, jadi intinya sekali lagi, konten is the king dan delivery is king kong. Ini masih tetap sama. Ini kita masih ngebahas tentang why ya. Nah, yang kedua adalah iklan makin mahal. Mungkin di sini salah satunya Kang Angga mungkin bisa merasakan juga gitu. Teman-teman Kang Said juga ya. Iklan makin mahal gimana? Kalau boleh sharing ya. Saya rasa iklan makin mahal. Iklan digital ya. Karena pemain ibaratnya kolam kadang kerasa makin penuh dan seterusnya gitu ya. Kemudian, yang nomor tiga adalah pada dasarnya manusia hanya ingin melihat yang dia sukai gitu. Meskipun itu adalah iklan. Dan ini kan butuh ilmu gitu. Gimana caranya membuat iklan yang menyenangkan gitu ya. Dan jernih pembeli tidak lagi linear. Maksudnya gini, kalau zaman dulu ya, zaman 2012 ke bawah gitu, pintu masuk sampai pintu keluar tuh bisa jadi dari satu platform, dari satu traffic source. Misal gitu, saya jualan biasa apalah. Orang yang kenal saya sebenarnya lewat Google. Kemudian closingnya juga lewat Google juga gitu lah ya. Jadi enggak, dia cuma satu arah aja gitu. Atau misalnya, dia kenal saya lewat sosial media, kemudian closing ya, minta keluarin sosial media juga gitu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Pableed lah, Cik Basah Sundanam. Dia mungkin taruhnya dari Google, kemudian closingnya mungkin dari mana, dari email, dari mana gitu ya. Sayang saya, saya belum siapkan banyak data di Google Analytics yang untuk mencapai satu pembelian tuh dia jernihnya aneh gitu ya. Dia direct ke web 10 kali. Udah gitu belum closing juga, belum jadi leads gitu ya, belum WA. Terus dia buka detik, ya ada iklan kita, dia klik tapi masih belum yakin. Terus dia buka sosial media kita 3 kali gitu ya, akhirnya closing. Sampai seribet itu. Makanya butuh ilmu ya, karena kata nasihatimah Syafi ya, kalau enggak salah, ingin dunia pakai ilmu, ingin akhirat pakai ilmu, keduanya pakai ilmu. Nah, kemudian itu tadi ya, jadi saya bahas kenapa konten marketing ini penting, ya karena 4 hal ini. Kemudian siapa yang membutuhkan ini, siapapun sebenarnya yang ingin menembar manfaat dengan konten digital. Jadi kalau teman-teman apapun profesinya dan butuh konten digital secara masif, secara terstruktur, silahkan yuk kita belajar bareng-bareng. Atau pengusaha yang sudah punya tim konten marketing, baik di kolos sendiri atau non-source. Oke, itu ya sebagai pendahuluan ya. Sudah berapa orang sih yang hadir ya sekarang? Oh, masih sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita langsung ke how-nya. Nah, how-nya pertama gini, saya kenalkan dulu dengan alur secara, bisa dibilang secara proksional, boleh lah ya. Nah, kurang lebih tahapannya itu ada tahapan untuk sampai konten itu menyebar ke dunia maya, ke internet. Kurang lebih tahapannya itu ada 5, teman-teman. Nah, ini tuh kelihatannya sepele banget. Tapi coba, kalau teman-teman evaluasi ya, kalau yang udah jalanin konten marketing, biasanya masalah terjadi itu kalau kita nggak melakukan salah satu hal di sini. Jadi tahapannya yang pertama adalah strategi. Strategi itu simpelnya, nanti yang kita bahas malam ini, dua poin ini ya, strategi, ini sebenarnya bukan lima, sorry, enam. Strategi sama eksekusi yang 3, 4, 5-nya nanti di kesempatan lain kali, insya Allah, kita bahas secara berurutan. Nah, yang kita bahas itu adalah nomor 1 dan 2 ya. Saya ulangi dulu. Jadi flow-nya, konten marketing itu adalah satu strategi gitu ya. Di strategi ini ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Jadi, teman-teman nggak usah mikir lagi, udah ada rumusnya. Kita siapin nih rumusnya. Jawab ini dulu, insya Allah nanti bakal ketahuan. Dari situ, eksekusinya gimana, formatnya gimana, format kontennya seperti apa, kemudian distribusinya gimana, dan seterusnya akan terjawab di situ. Yang kedua adalah eksekusi produksi. Ini kalau misalnya teman-teman punya tim, bisa dibilang konten supervisor atau apapun lah. Di situ ada, mungkin ada Kang Deni di situ, kalau yang berprofesi sebagai desainer, ada video maker, dan seterusnya. Ada QC-nya juga di situ. Jadi, kalau produksi konten itu tiga hal. Intinya, satu, maker, kedua, editor. Jadi, setelah dibuat, kemudian dicek. Setelah itu baru dipublish, baru didistribusikan. Itu juga harus ada, harus clear. Idealnya, kalau teman-teman bekerja sendiri, kotaknya sama seperti ini. Cuma orangnya kita-kita juga. Jadi, ibaratnya strukturnya kayak begini, cuman ditempelin. Nomor satu, Kang Yuda. Nomor dua, Kang Yuda. Nomor tiga, Kang Yuda. Cuman kotaknya supaya nggak lupa seperti ini. Nah, kemudian nomor, tadi eksekusi-kukusi udah. Nah, distribusi juga tidak semudah yang dibayangkan. Karena di tiap, kalau teman-teman nanti pakai multi-search, multi-channel, ada Instagram, ada Facebook, ada email marketing, ada WA, itu setiap channel punya cara bermain sendiri. Dan itu lagi-lagi harus clear aja. Harus clear SOP-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang penyakitnya, yang sebelah kanan ini ya, contohnya, didistribusi tuh kadang-kadang tim kita tuh udah istiqomah gitu ya. Udah konsisten. Nah, sayangnya kadang-kadang, nomor empat nggak dijalanin. Optimasi. Jadi, misalnya tiap hari posting tujuh kali, berapa kali, wah, udahlah, keren lah, konsisten. Tapi pas kita cek, risk-nya nggak ada gitu ya. Kemudian engagement rate-nya nggak ada, kemudian kliknya juga menghasilkan follower baru. Nggak. Pokoknya nggak kena sama goal aja gitu. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Atau misalnya optimasinya udah bagus, tapi nggak dianalisa juga, mana yang harus di-scale, mana yang harus di-kill, mana konten yang harus diteruskan, mana konten yang jangan diteruskan. Itu juga kerap terjadi gitu ya, pengalaman. Nah, saya menulis itu berdasarkan bener-bener berdasarkan pengalaman. Dan akhirnya evaluasi dan muter lagi. Kurang lebih flow-nya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu secara umum. Jadi, kalau teman-teman kerja sebagai pribadi, maupun kerja sebagai tim, sebagai bos, ya flow-nya akan seperti ini terus. Belak-balik, ya. Kemudian advertiser di mana, ya itu bisa di nomor tiga, ya. Jadi, kalau udah jadi kontennya, nanti ada konten yang dipakai iklan berbayar, ada yang konten dipakai untuk yang gratisan, kan, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor satu, ya. Strategi, bukan lima, sorry, enam pertanyaan kunci yang harus dijawab saat teman-teman membuat strategi. Nah, ibaratnya gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman meng-outsourcing konten-konten marketing, ya, nah, teman-teman tuh harus kuat di level satu ini. Brief-nya tuh harus jelas, gitu. Brief-nya harus jelas, goal-nya harus jelas, target who-nya harus jelas, dan seterusnya. Yang ngerjainya siapa? Udah banyak banget. Kalau kita googling, ya, jasa maintenance Instagram, jasa posting, udah banyak banget dan murah-murah, ya. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan nomor satu ini, nantinya bakal berat juga, bakal nggak bagus. Nah, simpelnya hanya ini sebenarnya, ya. Malam ini kita dua hal ini aja. Yang apa yang harus kita jawab sebelum kita menentukan konten marketing, ya. Nah, kebanyakannya, termasuk saya sih ngalamin juga, gitu. Kita langsung hajar, dan nggak salah, ya. Bener-bener nggak salah, karena buktinya dengan seperti itu pun insya Allah menghasilkan. Jadi biasanya kita langsung fokus, cari tools untuk posting Instagram, gitu, ya. Atau misalnya editorial plan, contoh, schedule posting Instagram dan Facebook, nggak masalah juga, ya. Nah, cuman hasilnya berbeda, gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya tahapannya seperti ini dulu. Nah, tahapannya ada, sorry, pertanyaan yang harus dijawab itu ada enam. Ya, satu, goal-nya apa. Kemudian yang kedua, target market-nya itu spesifik who, gitu, ya. Who-nya saya tambahkan ada kata spesifiknya. Karena kalau kita menjual, atau kalau konten kita kita arahkan buat ke semua orang, artinya masih market, menurut saya sih masih kurang pas, ya. Disebut kesalahan nggak sih? Cuman pengalaman jadi kayak Rambo aja, gitu, ya. Rambo pelurunya banyak yang kena sedikit. Kemudian yang nomor tiga, spesifik problem. Keyword-nya adalah spesifik, ya. Problem market yang kita coba selesaikan dengan konten kita itu apa spesifiknya, ya. Kemudian nomor empat, masih sebenarnya masih spesifik who, ya. Siapa yang mereka ikuti, gitu. Jadi kalau misalnya kita target follower-nya Okistiana Dewi, misalnya, kita kan bakal kebayang kira-kira konten apa yang mereka senangi. Kalau misalnya, taruhlah, kalau di bisnis saya, misalnya, tipe-tipe follower-nya itu tipe-tipe follower-nya Budi Isman, tipe follower-nya Kang Lodi Zulkifli, tipe follower-nya Coach-Coach Yusak Yahya, dan seterusnya, lah. Seperti itu. Dari situ akan kebayang, gitu, kan. rata-rata mereka menyukai konten seperti apa. Kemudian nomor lima, apa pengalaman yang ingin diserasakan saat membaca konten? Nanti kita bahas yang enam. Terakhir, apa metrik kunci yang mengukur keberhasilan konten? Ini harus lengkap. Karena kalau kurang satu pun, jadinya memang nanggung. Jadi kita mengerjakan, tapi tidak menyelesaikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, apa goal yang ingin Anda capai dengan konten kita ini supaya mudah, kita bagi dua. Ada goal proses. Kalau saya ada, goal hasil akhir. Simple aja. Nah, kalau goal proses itu, kita ibaratkan seperti pintu masuk. Dan sekarang itu benar-benar jurninya unik. Ada yang pintu masuknya dari TikTok, dan berakhir di web. Instagram itu sebagai etalase. Misalnya kan aneh. Unik, bukan aneh sih. Terutama makanan ya. Kuliner itu yang bagus, saya dengar ya. Saya nggak jalanin. Nanti mungkin Kang Angga, mungkin bisa share juga di makanan seperti apa. Misalnya pintu taruhnya dari TikTok, kemudian etalase-nya itu Instagram, dan kalau mereka dine-in, berarti closing-nya di Google My Business. Unik ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya goal proses itu, kita menentukan apakah konten kita ini ingin menghasilkan traffic sebagai pintu masuk, atau menghasilkan jamaah, subscribe, mungkin bahasa yang agak ini ya, kalau teman-teman agak bingung, subscribe itu orang yang nge-follow kita lah. Intinya seperti itu ya, list building. Atau leads, atau prospect. Yang kedua adalah goal hasil akhir, atau pintu keluar. Jadi goal proses mempintu masuk, dan etalase lah. Dan goal hasil akhir itu pintu keluar. Kita tentukan dulu nih. Ini konten kita nih, kita mau create apakah buat konten-konten pintu masuk, konten-konten awareness, atau konten-konten yang mendorong orang untuk closing. Itu satu ya. Silahkan dijawab masing-masing. Nah, sekarang saya bahas langsung yang kedua ya. Kemudian spesifikku. Nah, spesifikku ini, siapa mereka, dan apa yang harus mereka kerjakan, dan selesaikan setiap hari. Itu keywordnya lah. Kata kuncinya yang teman-teman bisa pegang. Untuk mem-breakdown, ini kan banyak teori yang seperti ini ya, membentuknya canvas, dan lain-lain gitu. Cuman, simpelnya ini aja. Merekanya siap. Kalau mereka siapa, kayak gender, usia, gitu kan udah umum ya. Nah, yang kadang-kadang kelewat adalah, ini apa yang mereka harus kerjakan, dan selesaikan setiap hari. Itu yang lebih penting. Contoh gini ya, kalau misalnya saya jualan software akutasi, gitu ya. Nah, maka data menunjukkan bahwa orang yang pertama kontak, itu adalah karyawan. Karyawan itu nggak cukup, nggak jelas. Karyawan bagian mana, gitu ya. Maka selama masih ada pertanyaan yang bisa kita turunkan, silahkan dikejar lagi, gitu. Karyawan bagian apa? Manajer. Terus manajernya manajer apa? Akunting, gitu ya. Oke, udah clear sampai situ. Lalu, apa tugas mereka yang harus mereka selesaikan sehari-hari? Input transaksi dan memastikan laporan keuangan terbentuk sehari-hari. Udah kebayang ya. Digambar kalau perlu kebayang orangnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Kita harus tentukan spesifik problem-nya. Keyword-nya di sini, rumusnya adalah tiga hal ini. Pain, gain, dan hope. Pain itu problem-nya apa? Gain itu obat dari kita apa? Hope itu kita menjual harapan apa ke mereka? Contoh ya, pain-nya adalah yang karyawan tadi bikin laporan telah terus. Jadinya kena marah bos dan karir macet. Itu adalah problem yang kita predict calon customer kita butuhkan gitu ya. Nah, gain-nya kita punya tool set untuk beresin laporan keuangan. Atau kita, makanya balik lagi ke goal ya. Kalau misalnya gain dari kita adalah karena kita baru kenalan, misalnya materi gratis atau software gratis untuk membantu kerjaan kamu supaya bisa disayang bos, misalnya. Nah, jangan lupa hope-nya. Karir naik setelah pakai tool set itu. Ini pain, gain, hope ini yang sering ketinggalan itu hope, biasanya. Kalau teman-teman yang UKM itu, apalagi kalau yang sifatnya jasa, mungkin buku juga termasuk hope ya. Jadi, kalau misalnya setelah membaca buku ini, kira-kira harapan yang bisa kita tawarkan ke orang itu seperti apa. Nah, itu yang nomor tiga ya. Nah, kemudian nomor empat, siapa yang mereka follow di sosial media? Saya kira tadi sudah saya bahas ya. Ini sangat membantu kita untuk mempertajam topik yang kita menjadikan konten. Kemudian, nah ini penting. Ini saya dapet ilmu ini dari tim konten marketing Gojek gitu ya. Gojek bisa mengeluarkan konten yang keren-keren, lucu-lucu, kreatif. Ini rumusnya yang kita pelajari sekarang ini. Apa pengalaman yang kita ingin dirasakan sama si user saat membaca konten kita? Apakah bahagia? Apakah lucu? Apakah sedih? Apakah teredukasi? Apakah manggut-manggut? Dan lain-lain. Ini juga nanti akan menentukan konten kita modelnya akan seperti apa. Gitu ya, ini penting. Nah, terakhir, apa metrik kunci sebagai indikator keberhasilan konten? Apakah jangkauan? Apakah jumlah trafik? Apakah engagement rate? Atau jumlah prospek? Itu, teman-teman. Kalau misalnya goals-nya adalah hanya kenalan, ya mungkin di nomor satu ya, berapa konten kita menjangkau. Menjangkau itu dilihat berapa orang lah ya. Dijangkau, dilihat. Tapi kalau misalnya mengenang dan menyukai, ya berarti mungkin jumlah trafik. Dan engagement rate. Engagement rate itu komen, like, share, safe. Sekarang safe katanya kalau di Instagram itu jauh lebih kuat. Karena dia menganggap konten kita benar-benar powerful buat dia. Dan kemungkinan ketika kita nge-post lagi, konten kita ada di feed-nya yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ini sebenarnya yang paling dekat ke saya adalah jumlah. Begitu, Kang Syed. Oke, dari... Gimana? Silahkan, ada yang sampaikan dulu. Luar biasa, Kang. Kita biasa pengen hit and run. Ikut aja gitu. Tidak memikirkan ke Dukumaha. Iya, mungkin itu materi pembuka dari Kang Yubit. Tidak? Mungkin ada pengalaman teman-teman. Kang Angga? Mau berbagi juga, Kang Angga? Sebelum mungkin nanti ada diskusi. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Mangga. Kita tunggu dulu, Kang Angga. Siap, Sob, Mangga. Ini dulu. Kita memang janjiannya gitu. Dari... Dari yang lain dulu, silahkan. Sambil di-option, Kang, ya? Boleh, boleh. Oke. Di sini ada Kang Bagus, ada Kang Agus, ada Kang Amirul, ada Kang Angga juga, ada Teh Depana, ada Budina, ada Kang Badil, ada Kang Farid, ada Kang Heri, ada Ibu Lina, ada Teh Ida, ada Kang Imam Pamungkas, ada Kang Miptah, Kang Mubjib, dan ada Kang Santo. Wah, ada Master-Master nih kan. Ini bener, luar biasa, Kang. Ini mungkin mati-mati dari Kang Santo. Kang Kang? Iya. Masih menyimak, Kang Kang? Atau yang lain dulu juga boleh. Mungkin teman-teman ada yang mau di-sharingin pengalaman seperti apa. Kalau saya pribadi sih, Kang, masih main jebret-jebret gitu kan. Baru mulai sekarang nih, mulai merapikan kontennya seperti apa. Karena intinya iklan-konten mahal, Kang. Benar. Dan sebenarnya kalau kita analisa, nanti mungkin Kang Santo boleh menambahkan. Kalau yang data di saya nih ya, konten organik itu, nilai konversinya gede loh. Bahkan lebih gede dari yang bayar sih. Saya ngerasa data saya gitu loh. Tapi memang nggak bisa instan, Mang. Nggak bisa instan gitu. Jadi mungkin kalau bayar mah sekarang pasang, besok tuh langsung kerasa gitu. Tapi kerasanya tuh saat-saat pandemi gini di mana untuk biaya iklan tuh kadang-kadang kita mikirnya berapa puluhan kali gitu ya untuk spend. Itu tuh bener-bener kode Allah menolong gitu. Saya mungkin share satu lagi ya. Ini kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Nah, ini contoh. Ini saya bagikan nanti silahkan di-share aja. Ini very-very simple, tapi sangat. Ini saya kelihatan ya di layar communication plan template ya. Jelas-jelas Kang. Nah, jadi simpelnya nanti dari bos, dari para owner, dari C-level atau apapun lah teman-teman bilang ya. Simpelnya teman-teman hanya menghasilkan template ini aja gitu. Eksekusinya kapan? Misalnya minggu ini nih. Terus audiens yang mau ditarget itu siapa? Kan yang spesifik WTA gitu ya. Terus goal yang mau kita achieve itu apa gitu ya. Kesan yang mau ditampilkan gini, kalau konten marketing itu yang pertama harus dirasakan sama user, kesan sebelum kesan. Itu penting ya, harusnya tadi ditulis. Karena ini pelajaran dari Pak Bi ya. Branding itu adalah kesan. Kesan itu kedua gitu. Dalam berapa detik itu orang menangkap kesan gitu. Jadi apapun, bahkan pengumuman, hanya pengumuman ya, pengumuman biasa itu bisa menimbulkan kesan perusahaan atau brand tertentu profesional atau enggak. Hanya dari pengumuman memang gitu ya. Bisa dianggap jadul, gara-gara pengumuman. Info lawangan kerja deh. Saya ngalamin banget gitu. Ada info lawangan kerja yang membuat sebuah perusahaan jadi terkesan jadul gitu. Jadi yang daftarnya pun enggak sesuai gitu. Kalau misalnya dia pengen milenial, dengan lawangan kerja yang terkesan jadul, ya hasilnya juga enggak maksimal ya. Seperti itu contohnya. Ini yang saya ceritakan nih, pengumuman formal layanan. Hanya pengumuman formal layanan aja, itu bisa menimbulkan kesan yang beda-beda gitu di persepsi di market. Nah, kemudian distribusinya seperti apa? Ini juga sering kelewat. Kalau misalnya kita enggak detail gitu ke tim kita. Jadi distribusi itu enggak cuma posting di satu channel kan. Kita harus pastikan di semua channel. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya Kang Said main ads, itu kan ada keterangan tuh. Satu orang itu frekuensi cap-nya berapa kali kan. Nah, di organik juga sama. Jadi kita harus tetapkan. Misalnya kira-kira orang yang sama tuh melihat kita, ya ini kita pakai rule of seven lah istilahnya ya. Jadi katanya teorinya minimal tujuh kali lah ngelihatnya ya. Silahkan kembali ke keyakinan masing-masing deh kalau itu. Nah, ini ya intinya ujungnya adalah ini gitu. Nanti saya share link-nya silahkan teman-teman bisa copy. Dan yang terakhir, oh ya satu lagi, who? PIC gitu. Saya punya belief yang ya menurut saya benar sih. Selalu kalau di bisnis itu adalah who before what and how gitu. Jadi who before strategi bahkan. Ujung-ujungnya di people, bisnis adalah tentang people gitu. Maka ujung-ujungnya siapa nanti yang mengeksekusi. Begitu, Mang Said dan kawan-kawan sebagai pengantar malam ini, mudah-mudahan tidak puas dan teman-teman kita bisa berdiskusi. Mangga, silahkan. Iya, Mo. Tentu, Kang Yud materi pembukanya. Mangga, teman-teman, Kang Mujib, mungkin ada yang mau disaringkan atau mau didiskusikan. Pak Mujib, Masya Allah. Sehat, Jib? Iya, Pak Mujibnya benten, Kang. Oh, Pak Mujib. Sekarang itu Mujib konsultan, bukan? Bukan. Bukan ya, Pak Mujib ini. Duh bagus, tuh bagus. Gimana ada yang mau disampaikan nih? Ada Ibu Lina juga nih. Ayo yang ini langsung ini aja ya. Langsung ngobrol aja. Enggak. Ini mah dari kita buat kita gitu kan. Jadi bukan berarti ada yang kita ngidein online itu bukan berarti kita yang bisa gitu. Kita hanya memfasilitasi aja acaranya. Mana, Kang Anggatnya, Kang? Ya, yang enggak. Lagi sibuk ngurus antri ya, Kang. Assalamualaikum, Pak Said. Boleh nanya. Ya, bangga, Kang Heri. Saya tuh pemulat ya, Google Ads. Jadi, analitiknya tuh enggak kelihatan, enggak muncul gitu. Jadi masalahnya apa ya, kira-kira Pak Yudha? Oh, siap. Boleh, bebas. Pertanyaan bebas. Mau relate atau enggak, silahkan. Oke. Analitik yang, maksudnya analitik akun Google Ads-nya, apa Google Analytics-nya? Analitiknya, Kang. Coba saya langsung cek aja. Webnya apa namanya? Web. Cuman udah lama enggak iklan sih. Karena ilmunya sering ini, sering. Apa sih? Kalau, ya coba, webnya apa yang dulu diiklanin? Kalau Google Analytics gampang kok. Webnya ini apa? N-I-C-H-E, Niche, wisuda.com. Niche? Niche gitu? Wisuda ya, wisuda.com. Coba cek ya. Kita bisa tahu apakah di sebuah web itu ada Google Analytics yang nempel. Caranya teman-teman tinggal buka webnya. Kemudian install Chrome plugin namanya Google Tag Assistant yang bisa diikuti. Kemudian klik enable, bisa lagi cek. Saya ulangi ya Google Tag Assistant. Kemudian di-reload deh. Nanti ketahuan. Kalau saya cek di sini. Ada nih Google Analytics-nya. nomornya A178. Cek aja ini ada di email mana. Kalau saya lihat ini ada dan jalan Google Analytics. Oh gitu. Karena pakai ini sih, pakai aplikasi kan. Jadi, biar lebih mudah sih di aplikasi. Iklannya juga pakai yang Google nggak manual, pernah buat. Cuman, lebih sering yang ini, yang smart-nya. Oh, nggak ada masalah kan. Yang penting mah, menghasilkan. Belum, belum menghasilkan. Belum menghasilkan berarti. Pakai ini sih lebih banyak dari marketplace. Cuman pengen di ini, pengen di apa? Di market. Di Google juga. Oke. Saya kasih kuncinya ya. Pertama gini, Pak. Kalau Google itu produk yang, mungkin Facebook juga sama sekarang ya. Produk yang satu kali closing-nya itu minimal, untungnya, untung bersih ya. Itu amannya di angka 100 ribuan ke atas, Pak. Itu. Contoh, kalau misalnya, MAP nih 50 ribu, tapi minimal pemesanan tuh, minimal order tuh 500 ribuan misalnya. Pokoknya kalau dihitung tuh, untung bersihnya tuh memang 100 lah. Itu insya Allah aman sama Google, Pak. Tapi kalau di bawah itu, ya butuh ekstra aja. Saya nggak bilang ini sih. Nggak bilang boncos. Karena setiap bisnis unik dan punya rejeki masing-masing. Cuman pengalaman saya sih, kalau misalnya bisnis yang untungnya di bawah 100 ribu, terus iklannya pakai Google, itu agak berat. Ya memang marketplace masih lebih untung. Kalau kayak begitu. Karena traffic di marketplace itu adalah traffic yang siap membeli. Biasa sama dengan Google lah. Kayak gitu. Gitu, Pak. Kalau kayak gitu nanti kita coba bahas Google Ads juga insya Allah. Ini ya. Step by step. Iya. Karena kalau boleh tambah sedikit. Kalau saya kan produknya Toga kan. Jadi memang targetnya sih kan ke kalangan orang-orang. orang tua yang penentu kebijakan. Kayak di kampus ataupun sekolah gitu. Jadi kalau untuk sekali pesan kan memang jumlahnya banyak gitu. Cuman memang belum menemukan ilmunya. Toga minimal order berapa, Pak? Kalau yang ready bisa satuan. Cuman kalau kampus kan ataupun sekolah kan tergantung jumlah murid ataupun mahasiswanya gitu. Tapi masih di bawah seribu ininya untuk sekali order sih masih belum sampai di atas seribu sih. Oh siap, siap. Ya kalau menurut saya sih bisa dicoba. Masuk aja sih kalau menurut saya sih. Kalau kayak gitu ya. Masih lagi cek. Oke insya Allah nanti kita bahas kan kelas Google Ads. Siap, Pak Heri. Sami-sami. Silahkan yang lain. Boleh silahkan. Nama Mujib. Tinggal di daerah Ciputra. Saya itu masih mikirin. Kan kalau konten ini berhubungan dengan konten dan marketplace. Jadi kalau saya sebagai reseller itu kadang kalau konten habis waktu buat konten, tapi kenyataannya kan yang harusnya ngonten kan sebenarnya produsen apa yang punya jasa kan. Nah kalau reseller itu kita ngontenin produk orang, membeli tertarik tapi larinya mesti ke marketplace kan. Begitu. Kalau sekarang kan ininya. Ngerti nggak? Jadi problemnya adalah? Apa ya? Kayaknya untuk reseller ya. Untuk reseller itu buat. Strategi konten untuk reseller ya. Itu kemarinnya kemana gitu. Nah mungkin Mang Said bisa bantu jawab Mang Said. Dunia per reselleran sebagai boss reseller. Masih jalan nggak ini kan? Masih retail. Masih retail kan? Masih retail ya? Masih retail. Jadi saya kemarin dua pekan yang lalu baru berangkatin tim ke Jogja kan buat ikut pelatihan reseller. Ternyata panel itu banyak kalau kita mau bikin reseller. Jadi saya sebulan ini lagi benahin dulu. Benahin dulu seperti apa. Nanti awal Oktober rencana sih mau main di reseller lagi gitu. Iya soalnya sekarang kayaknya reseller kegeru sama marketplace ya. Jadi kebanyakan produsen langsung ke marketplace kan. Tinggal main branding. Kalau saya ini kan nggak punya produk jadi reseller aja di marketplace. Nah harapannya sih di BDR ya kalau ada semacam kolaborasi ya. Kalau ada beberapa yang punya produk atau punya jasa, bisa bagi-bagi link gitu. Bagi-bagi persen keuntungan, bisa ini kolaborasi lah dibantu marketingnya gitu. Oh sangat itu. Sangat. Boleh. Nanti kita ini aja mal. Ya database kecil-kecilan lah. Ya siap-siap kan. Jadi sebenarnya yang di grup juga itu rata-rata pada punya, pada jualan. Cuman ada yang produk sendiri. Ada Bulina kan hadir sini ya. Bulina juga. Ini. Juragan juga kan banyak produknya. Jadi ini Kang. Bulina tuh punya sesuatu yang di luar tugaan. Apa tuh? Bulin. Ijin cerita Bulina ya. Jadi kemudian itu dia bikin kelas-kelas anaknya Kang. Ya saya lihat. Harga sih gak mahal-mahal. Tapi pas dia ngeluarin harga yang mahal. Jadi satu persen itu harga itu 1,8 juta. Ya. Kelasnya tuh. Ternyata saat itu tiga orang closing ya. Masya Allah. Kelas apa Pak? Kelas dia. Jadi kelas di anaknya Bulina tuh desain baju lah. Desain pakaian. Iya. Kelas mendesain. Gimana caranya jadi desainer baju? Nah desain baju gitu kan. Dia harganya 1,8 gitu kan. Satu kelasnya tuh. Dan itu laku. Ternyata sehari laku tiga. Laku tiga udah lumayan. Karena itu gak ada modal ini. Nah maksudnya bisa tuh. Kalau Bulina berkenan. Sama teman-teman BDR jadi reseller tuh. Resellernya lah pemasannya. Oh iya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Saya mah berani ngiklan juga bayar. Kalau misalnya satu. Iya, iya. Bulina sok. Kalau satu closing sekian persen gitu. Saya mah nanti pelan aja lah. Ah, boleh nanya. Ya, tiubra deh igra. Terima kasih Pak Mujib. Ya, saya sampaikan. Jadi insya Allah nanti kita bikin bareng-bareng kan. Buat teman-teman yang butuh produk gitu kan. Dan mau belajar. Misalkan kita fasilitasin lah. Mereka teman-teman yang lainnya ada yang mau didiskusikan? Ya, tadi sedikit bahas yang tentang konten reseller. Ya, intinya gini. Balik lagi ke goal ya. Jadi yang saya tampilkan ini. Tergantung goalnya apa. Kalau misalnya goalnya memang sales ya. Kebutuhannya. Sebenarnya flow-nya sama aja. Cuma nanti di ujung-ujungnya tuh. Konten yang diproduksi seperti apa gitu. Karena memang betul. Kalau untuk reseller. Harusnya si produsen yang mengeluarkan konten. Jadi, Kayak begitu. Karena kalau reseller mas, istilahnya. Dia mainnya sprint-sprint pendek aja ya. Beda sama brand. Kalau brand kan dia harus punya nafas yang panjang. Terus flow dan seterusnya. Gitu. Nah, pabrik baja siap terima reseller katanya, Kang. Nah, asin. Asin. Yang pengusama gitu. Harus asyik resepusi. Kang Mipta, ini cekson dong. Tadi kan permasalahannya kalau reseller. Masuknya ke marketplace pembeli itu, calon bayar. Kemarin-kemarin juga saya ada reseller. Malah dia pas dapat order, dia ngordernya ke orang lain. Jadi, kayak gitu. Cari produk yang lebih murah. Sakitunya. Kan kalau baju mah mungkin dia ada price list-nya ya. Nah, ada price list, ada brand, ada mereknya gitu, Kang. Cuma kalau saya kan best project. Kalau best project kan dia dihitungnya RAB. Nah, RAB-nya kita udah detailin semuanya. Pas kita masuk. Tawarin ya, yang masukkan si affiliate-nya lah, si marketing-nya. Kayaknya ternyata pas deal, gak ordernya ke sebelah saya. Ada juga tuh kayak gitu. Surahat. 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 Kang Mip, kalau ini selama sekarang jualan baja, itu jualannya kumah sih sama teka bayang gak jualan baja? Ya, ini aja. Kita cari targetnya end user, customer langsung. Terus ya, proyek-proyek rumah lah. Rumah tinggal gitu. Rumah satuan. Kita supply, kita bisa ngerjain proyek, atau supply barangnya juga bisa. Supply barangnya aja. Biasanya nyariinnya gimana? Online atau gimana? Ya, pakai Google Ads. Oh, pakai Google Ads. Ya, masih pakai Google Ads. Ya, ya ada beberapa yang proyek, ada yang jual barangnya aja gitu. Macem-macem lah. Nah, Kang Yuda, kita kan saya kemarin-kemarin nyoba iklan itu, optimasi ini, Google Business atau Google Maps. Titik Google Maps. Kemarin tuh temen nyoba yang pakai konversi langsung WhatsApp. yang saya sih, kalau saya, semuanya sih diaktifin. Nah, kalau menurut Kang Yuda sendiri gimana? Yang lagi bagus sekarang, apa objektifnya lah kalau ini? Ya, gini. Secara fundamental, intinya gini. Si Google itu butuh, akan bisa pinter, bisa bodoh, tergantung kita ngasih makannya, Kang. Secara fundamental gitu. Nah, kita ngasih makannya itu adalah dengan data. Sama di Facebook juga gitu. Nah, maka kalau ditanya objektifnya yang bagus apa, sebenarnya traffic bisa dibilang bagus. Conversion juga, konversi WhatsApp bisa dibilang bagus. Tergantung sejauh mana, kita ngasih tahu bahwa ini loh, calon customer yang kita dambakan tuh ini gitu. Nah, tapi kalau secara umum, ya memang yang, kalau saya ya, kalau saya sih biasanya, tetap harus di setting conversion, kalau memang WA, WA aja, Kang. Jadi, saya tuh ngerti, nih, yang model-model gini yang kita cari. Karena di Google ada fitur look like juga. Mungkin bisa dipahami ya, look like ya. Jadi, misalnya ada 100 orang yang nge-WA dari iklan Google Ads. Nah, 100 orang itu bisa kita minta ke Google, tolong cariin orang model gini, tapi 1 juta orang. Itu nanti iklannya akan jadi lebih tertarget. gitu. 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 Jadi, kalau saya sarankan ya, 10% sih. Bagus. Tapi, 10%-nya terserah mau WA atau apa. Insya Allah dicoba. Dan ini, oh ya, untuk yang main Google Ads ya, mungkin boleh dicatat juga. Jadi, gini, update terbesar, bisa dibilang update yang terbesar, yang ngaruh ke sales di Google Ads itu, adalah siapa yang mengetikan kata kunci. Kalau dulu kan kita hanya bisa, ketika kita masang kata kunci kan, misalnya kata kuncinya jual baja di Bandung, atau jual baja atau apapun. Nah, kita kan nggak tahu yang ngetiknya itu siapa. Nah, kalau sekarang itu kita bisa atur juga kata kuncinya apa, dan siapa yang ngetik kata kunci itu. Misalnya, Kang Miltah, kata kuncinya yang dipengenin kalau orang nyari baja ringan, keluar web kita, satu itu. Tapi yang kedua, Kang Miltah juga pengen, yang ngetiknya itu adalah orang seperti apa. Nah, itu kita bisa set. Di search. Apakah dia datang dari perusahaan besar, perusahaan juga bisa diklasifikasikan lagi, perusahaan yang karyawannya, beberapa orang, itu bisa kita klasifikasikan lagi, sampai sedetail itu. Bahkan, bahkan sampai di audiens. Saya lihatin deh sedikit ya. Bisa buat pati selanjutnya nih, Kang Miltah. Iya. Ini penting ini. Yang korporat. Iya, aku lihatin ininya tempatnya. Bapak-bapak yang saya lihat ya, ini karena... Siap, siap, Kang. Kayak diskusinya hidup aja. Ini loadingnya lama, cuman gak ada yang berani komplain ke Google. Google tuh dashboardnya jelek. Cuman ya... Dashboard itu jelek loh. Dashboard ininya apa? Performannya itu lambat banget dibuka. Nah, contoh ini ya. Ini saya buka. Misal, ini kita lagi nyari konsumen buat yang mau maklun produk kosmetik, tapi dari perusahaan besar. Tantangannya gitu. Kan bisa aja yang ngetik maklun kosmetik, tapi dia anak SMP. Misalnya gitu ya. Contoh. Nah, maka selain kata kunci, nge-set kata kunci kan udah pada bisa ya, dari dulu. Nah, teman-teman klik the audience nih. Audience. Nah, disini kita... Nah, maka pentingnya goals itu wajib tuh karena ini, Kang. Jadi nanti kita bakal tahu dari audience mana dan keyword mana goal conversion itu terjadi. Nah, ini contoh ya. Nih. Kalau kita... Ini ada keterangan tuh. orang yang interest sama bahkan... Jadi gini, Google tuh tahu mana orang yang baru nyari atau orang yang udah mau beli. Jadi kayaknya makin tajam nih. People yang interest sama pembelian kecantikan kan. Kalau kita lihat disini, contoh ya, konversi yang paling banyak adalah yang ini contohnya. nih, ada 10 konversi dan harga pengkonversinya sekian. Nah, ini nantinya optimasinya kita bisa main bid gitu. Saya bid sampai 200%. Jadi maksudnya gini, saya pengen iklan saya akan sering lebih tampil di depan orang-orang yang ini. Gitu, Kang Muta. Nah, kemudian yang perusahaan tadi mana? Tinggal gampang. Tinggal di edit aja disini. Tinggal, nah ini kan. Tambahin, kemudian tambahin ke kempen. Lalu kita cari deh di audience manager. Disitu ada di Googling aja. Employee Company gitu ya. Disitu ada keluar. Bahkan kita mau target orang-orang yang punya mobil tertentu juga bisa di Google. Intinya Google tuh nggak mau kalah sama Facebook lah. Jadi dia yang... Iya, kayak gitu. Ayo kita pindah ke Google Ad. Tuh, kata Kang Hakim. Mudah kayak FB. Keren. Iya, kayak gitu. Ya, gitu Kang Muta ya. Mudah-mudahan tidak kuas. Saya lihatin sedikit aja. Kalau nggak nanti bisa sampai jam 12 kita. Jadi praktekin aja. Oke. Jadi masuk ke audience. Terus, kalau misalnya belum ada, audience-nya dipasang semua dulu. Goal pasti dipasang dulu, goal conversion-nya. Udah gitu, audience-nya broad dulu. Maksudnya broad tuh, kita pengen tahu nanti yang nyangkut yang mana. Nah, ini untuk B2B mah murah banget. Cost per WA nih ya. Nah, salah satu kelebihan Google adalah gap dari ini, Bang Said. Gap dari dashboard ke real itu nggak jauh. Nggak kayak Facebook. Facebook makan, aduh hai. Aduh hai. Sudah, udah rahasia umum lah. Kita sinah dashboard, Kang. Iya, dashboard-nya gila kan. Per lead 5, 2 ribu. Aslinya 30 ribu. Kalau ini paling beda dikit lah. Kalau 46 ya, paling 50-60 lah realnya. Jadi si angka conference-nya, jumlah conference-nya nggak. udah lama udah buka gini-ginian, Kang. Udah lah. Mengusaha terkaji. Kayak jadi advertiser deh. Udah, kebaru-udah. Yang penting tahu kunci-kunci-nya aja kayak tadi. Jadi kalau si advertiser-nya boncos tuh kita tahu. Oh, ini-gini-gini-gini gitu aja. Kayak ada lagi yang lain? Silahkan, Kang. Mbak Teh Devana ya, kemarin tuh yang ngobrol. Insya Allah belum bisa lanjut nih. Nanti mudah-mudahan beda kasus deh. Teh Devana tuh yang jualan itu ya, bunga ya. Masalah. Oh iya. 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 Nanti kita beda. Atau mau diobrolin juga boleh disini mungkin sebagai gambaran kasus, Kang ya. Sebagai gambaran. Jadi, gimana Teh? Silahkan. Gimana? Kemarin tuh sampai Teteh itu jual bunga. Jual bunga, punya outlet ya. Bener nggak? Oh iya. Nah, kita tuh mau goals-nya adalah gimana caranya meningkatkan penjualan kan gitu ya. Iya. Setelah dianalisa, ternyata flow-nya adalah funnel-nya, journey-nya, perjalanannya adalah kalau yang sekarang tuh justru dari offline ke online banyak nyata ya. Betul nggak? Iya. Jadi orang datang di toko, kemudian istilahnya orang tersebut bisa kita dorong buat bikin status di Instagram misalnya kayak gitu, nge-post. Jadi orang pada tahu. Yang kesatu itu. Yang kedua adalah kalau saya nggak salah model kemarin tahu dari Instagram organik ya? Dari explore apa hashtag gitu ya kemarin tuh? Dari hashtag. Biasanya sih hashtag. Nah, dari hashtag. gitu ya kondisinya. sekarang mungkin yang diinginkan tuh gimana apa yang harus dilakukan supaya menambah pembeli gitu. Iya sih. Mainnya social media. Mungkin dari wang saya dulu bisa. Kalau sekarang sih saya alirannya aliran iklan, Kang. Iya, nggak apa-apa. Dari aliran iklan. Jadi produknya ini apa, teh? Bunga kayak gimana, teh? Bunga ucapan, ya? Bunga buket. Ya, bunga buket kayak buat ucapan, buat yang graduate. Bunga papan ya? Bukan. Buket yang kayak buat graduation gitu. Yang wisudaan. Oh. Artifisial sih. Iya, iya. Kalau dulu ini, Kang. Ada pemain bunga papan yang gede itu di Bekasi, Kang? Iya, si itu. Si sahanya. Iya, teman waktu teman bootcamp juga. Dia kan pemain bunga. Kebanyakan dia mainnya Google Ads tiap peta dulu, kalau nggak salah, Kang, ya? Iya, cuman kalau dia bunga papan, Kang. Jadi satu closing ketutup pemain Google Ads sama SEO. Nah, cuman mungkin kayak begini, Bu. Mungkin gini memang saya objektifnya adalah ngedatengin orang ke tempat sih, kalau saya lihat. Kan ada tuh iklan Facebook Ads yang apa sih? Lokal bisnis apa saya belum pernah nyoba juga, gitu. Karena kayaknya tuh ya sebenarnya kalau bisnis real bisnis mau online mau offline yang penting ada hasilnya, gitu ya. Kalau misalnya memang terbukti orang berkunjung offline dulu kemudian menghasilkan, ya berarti coba arahin gimana caranya datang tempat lebih banyak. Kalau misalnya alirannya memakai berbayar cepat, yang paling mudah adalah Google My Business, Google My Business-nya diiklanin. Jadi nggak usah ribet kalau misalnya yang saya praktekan buat Kang Mifah tadi cukup advance lah. Karena memang beda objektifnya, gitu ya. Nah, kalau Teteh sih menurut saya mungkin kalau orang memang orang yang membeli itu harus ke toko dulu, mereka kan akan cari yang terdekat. Nah, gimana caranya Google My Business Teteh itu ya ibaratnya optimasi, simpelnya optimasi Google My Business aja. Satu itu. Terus yang kedua, kalau pengen cepat, misalnya dengan hashtag apa kemarin menghasilkan, nah itu sebenarnya bisa diiklanin. Coba aja diiklanin tipis-tipis 50-100 ribu, gitu. Dengan yang dengan dengan hashtag itu nanti mungkin bisa konsultasi dengan Kang Said. Kalau hashtag itu apakah nembaknya interest atau apa saya kurang begitu ini juga kayaknya interest deh. Ini dari Kang Ujib di Sopi juga katanya banyak yang order dengan kata Bunga Buket. Iya, saya juga masuk sih ke Sopi cuman belum belum ada yang beli sih di Sopi itu masih Sopi. Nah, itu kebetulan di toko satu kan dia tuh kita tuh katungan. Jadi, kita disitu ada empat merek. Nah, yang dua merek di antara situ tuh emang udah banyak pengikutnya gitu, udah banyak di Instagram-nya. Nah, dari situ kita dapet penjualan juga dari orang-orang mereka juga. Iya, iya. Ya, itu sebenarnya tinggal ini scale up ya ngasih ini ya. Tinggal duplikasi aja, Teh. Misalkan kalau itu kan ada empat perusahaan berarti kan masing-masing. Iya. Yang empat itu masing-masing jadinya. Cuman kita satu tempat gitu. Cuman jadi capenya tuh jadi kayak bersaing di dalam gitu. Bukan bersaing di lu. Temen sendiri pada. Di mana temennya, Teh? Di Baltos. Oh, Baltos. Ini kayaknya Kang Bagus nih, Kang. Kang Bagus nakamannya ya? Nah, ini juga mungkin ini bisa yang mau jualin ini, Bu. Masih bisa di resellarkan nggak nih? Apa? Produknya Teh Davina nih. Nah, ini dari Kang Mujibri. Kang Mujibri bagus. Jadi maksudnya gini, di Shopee banyak yang order dengan kata bunga buket. Nah, artinya baket ya. Bunga baket ya. Nah, artinya itu kata kunci emas, Bu, yang harus dikejar. Coba kalau misalnya pengen cepat tahu menghasilkan apa nggak, mas iklanin lagi sih. Iya, cara termudah ya. Kita akan lagi-lagi kalau bisnis menghasil ya. Kita mindset-nya mau gratisan, mau bayar. Pokoknya kita cepat jadi tahu hasilnya. Jadi kan kita bisa set kata kunci tertentu untuk membuktikan itu. Cuman memang nggak tahu ya apakah kurang harga apa nggak gitu kalau misalnya di marketplace tuh. Kalau di Shopee emang hampir banyakan buket tuh murah. Murah banget sih, lumayan. Sayangan harganya lumayan. ada yang masuk di akal juga ya. Terus katanya Shopee tuh emang potongannya juga besar. Temennya udah main di Shopee tuh. Lumayan tergantung, Bu. Ada yang berapa persen gitu. adminnya banyak nih. Mereka memang belum ada yang beli sih jadi agak susah nariknya itu. Narik pembelinya. Mereka tuh kan biasanya nyari yang banyak kontraksinya ya. Yang banyak bintangnya lah di atas bintang 4 biasanya. Nah itu sebenarnya bintang-bintangan kayak gitu juga ada ilmu ya. Oh, bahasan panjang, Bu. Jadi dicatut ya. Jangan dicatain, Kang. Nanti dicurutin. Harus beli sendiri dulu, Bu. Oh, iya. Nah, temannya yang minta ini minta beliin. Nah, Bu Depana ini kayaknya nisnya sama dengan Kang Harry. Harry kan di segmen Wisuda gitu, Kang. Oh, yang baju Wisuda tadi ya? Iya. Ibu kan segmen juga sama Wisuda, Bu ya? Mungkin bunga-bunga kayak gitu. Iya sih, antara biasanya ada Wisuda. Terus sekarang suka sekarang lagi ngetrend juga lamaran kan ngasih bunga kayak gitu. Aduh. Kalau kayak gitu mah gampang itu kalau kalau ngiklannya ke orang yang itu yang mau nikahan. Ada engagement ya. Yang apa, yang mau ngelamar tuh. Dulu saya pernah bantu temen ngiklanin produk itu, Bu. Gak nyangka juga. Saya juga gak nyangka. Ngebum tuh. Jadi target orangnya memang yang mau lamaran. gimana? Wah, ya, ya. Intinya nah, mengsainya jagonya. Cuman intinya ngiklan, bayar pakai Facebook, tapi targetin ke orang yang mau melamar gitu. Jadi kita bilang kalau melamar pakai ini nih. Gimana lah gitu. Seperti itu kurang lebih. Dulu saya bantu orang Jogja tuh. Yang gitu, Masya Allah gak nyangka juga. Nah, oke yaudah. Berarti kita catat juga di bahasannya. Karena kita harus buka kalau misalnya memang sebenarnya kalau sekilas memang Ibu ini mah ini sih, scale up gitu. Jadi, gimana caranya analisa data yang udah ada gitu ya. Terus, cara scale-nya kayak gimana lebih ke situ sih. Karena scale up itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Mungkin 30 menit lagi Kang ya. Sampai jam 7.30. Enggak teman-teman. Ada yang mau didisiusikan lagi? Ini kan kalau kita buat content ya, itu kan salah satu project ini. Itu bisa kita kanannya kita buat dari beberapa angle. cara ngeliatnya gimana dengan saya punya jasa nih. kontennya itu dari tinggal yang mana sih gitu. Supaya yang lagi adian itu tertarik. Sama ini Kang Lida, Pak. Saya tuh pernah denger-denger gitu ya. Google app itu bisa dikaitkan Google text manager ya. Itu buat apa siap-siap. Sampai jumpa. Kang Amirul pertanyaannya dua tapi panjang. Luar biasa. Tapi bagus yang tadi ya. Sebentar. Ada dua rumus sih sebenarnya. Jadi kan suka bingung angle ya. Ada rumus namanya headline. Oke. Ini ada. Saya share screen lagi. nah supaya nggak bingung saya kasih rumusnya Kang Amirul. Jadi rumusnya supaya kita nggak bingung bikin angle konten ya. Itu kita bisa pakai rumus rumpus. Sampai rumpus ini. Pakai rumus headlines. Jadi headlines ini singkatan. Sebenarnya ini adalah rumus untuk membuat headline sebenarnya. Cuman ini bisa jadi angle buat konten juga. Pertama gimana caranya H-nya itu adalah ini singkatan ya. H-nya adalah helpful. Nah bikinlah konten-konten yang betul-betul menolong orang ya. Dari headline-nya, dari isinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah emotion. Konten-konten yang yang bikin emosi calon pembeli kita membara. Maksudnya emosi itu contoh kayak gini. Kalau misalnya lembaga non-profit terutama ya. Misalnya dia di awal itu nggak bilang ayo sedekah. Nggak kayak gitu. Cuman misalnya beginilah perjuangan seorang ustad menempuh perjalanan 50 km setiap hari dengan memakai sepeda untuk memberikan pelajaran. Nah itu kan contoh. Contoh bagaimana emotion gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita jualan jualan jasa apa ya. Misalnya jasa sumber bor misalnya gitu ya. apa kira-kira konten yang yang membuat emosi orang ketika membaca itu jadi membuncah lah. Nah kemudian yang kedua yang selanjutnya A-nya adalah A-nya adalah tanya aja. Apa kira-kira konten yang dibutuhkan atau apalah terserah gitu ya. Pokoknya konten-konten yang sifatnya bertanya. Nah ada juga konten yang sifatnya lakukan dan jangan lakukan. Misalnya kalau saya jualan keberdirawat misalnya kira-kira konten dengan model ini kan bisa banyak banget yang harus Anda lakukan di malam hari dan jangan Anda lakukan di malam hari supaya jerawat Anda nggak muncul. Contoh gitu ya dan seterusnya. List ini juga angle konten juga gitu. List itu misalnya 5 bahan obat jerawat yang kamu mesti tahu supaya kamu nggak salah pilih obat misalnya. List 5, 4, 3 itu udah punya banget. Terus inspirasi. Kalau inspirasi simple. Misalnya produk kita itu sudah menghasilkan testimoni banyak misalnya dan membuat orang yang pelanggan kita bahagia itu jadi inspirasi yang bisa kita hankan. Empathy. Empathy ini paling banyak digunakan saat ini karena pandemi ya. Dimana caranya brand kita itu betul-betul memancarkan aurha empati gitu ya. Misalnya apakah walaupun kita mau ngomong diskon tapi kita bungkus dengan empathy. Seperti itulah kalau lebih sukses ini sama hampir sama dengan inspire lah. Kisah sukses dan lain-lain. Kemudian udah itu aja rumusnya headlines ya. Nanti saya kasih tulisan. Satu itu. Terus yang kedua tentang GTM. Jadi GTM itu adalah kode pinter dari Google yang bisa merangkum semua kode yang bermain di kode tracking. kode yang gunanya untuk men-tracking semua yang dilakukan sama pengunjung web kita. Jadi dia cerdas banget dari mulai orang klik, scroll, kemudian kalau pindah halaman kan mudah ya. Yang susah itu event kami roll. Event itu kayak misalnya orang scrolling, orang melihat video berapa lama, itu udah bisa kita tracking dengan GTM. Nah, bedanya apa dengan Google Analytic biasa? Nah, jadi kalau yang terbaru Google Analytic-nya, tracking Google AdWords-nya dimasukin ke perutnya si GTM ini. Jadi web kita jadinya jadi lebih ringan. Karena dia nggak ngelot terlalu banyak kode, gitu loh. Salah satu bedanya gitu. Dan GTM ini sebenarnya udah lama gitu. Cuman baru trend sekarang-sekarang. Begitu, Kang Amero. Mudah-mudahan tidak kuas jawabannya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau di dalam bagian masalah ini. Ya, tapi sebenarnya gini, Kang, kalau tentang GTM, kalau misalnya dengan tracking yang biasa udah kebaca, kayak tadi Kang Miftah tuh, goals-nya udah kebaca, kemudian apapun udah kebaca sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalnya dalam artian mau ada tracking yang lebih canggih lagi, gitu ya, sampai misalnya gini contohnya, saya pengen tahu konten saya yang lemah itu di bagian apa di web. saya pengen tahu orang tuh exit-nya apakah di bagian headline, apakah di bagian kedua, ketiga, keempat. Nah, itu bisa sama GTM, salah satunya. gitu ya. maka Kang Sain, saya sudah. Gak kan yang lain, barangkali masih ada. Ada Pak Indra, Kang. Pak Indra, sok rajin biasanya diskusi. Iya, Indra. Semangat biasanya. Kang Santo nanti sharing tentang itu ya, SEO Facebook Marketplace juga. Kayaknya powerful itu. Betul. Jadi bisa jadi nanti kita seling, Kang, minggu depan mungkin, eh, bulan depan Kang Santo tentang Facebook Marketplace-nya, gitu kan. Nanti baru agak berat lagi ke Google Ads, gitu kan. Nah, Kang Anggat ya, saya ngerasa tertampar, jadi kurang liir ke Facebook Ads-nya, ada cerita itu katanya jualannya sehari berapa ratus pasang sepatu. Caranya gimana? nge-post di Facebook Marketplace sesimpel itu. Aduh, setiap belajar apa, mutang-mati Facebook Ads. Ya itulah gitu ya, namanya source traffic dari manapun, kalau pebisnis, yang penting closing. Hasil. Betul. Kalau terjebak di mindset advertiser, jadinya kok-kok-kok-kok kudu ini halus, gitu. Oke, ada lagi tidak? nggak ada mungkin cukup dulu. Kang Indra, ya silahkan. Iya, apa nih, ketinggalan nih materinya. Masya Allah, direkam Kang Indra. Alhamdulillah, ya nanti di apa, diakses lah, belajar rekamannya. Masya Allah. Makanya menanya udah nggak dengerin materinya, Kang. Ini yang biasanya paling mencerang. So, katumunannya apa, Kang Indra? Nagih ke Kang Sain, nih, kapan nih, Oplen, nih. Oh. Siap, siap. Jalan, Kang. Ingin follow-up yang dulu, Kang. Ya istilahnya, kan, aneh, kan, ini mah di luar bisnisnya, tapi ini bisnis akhirat. Aneh, kan, lagi seneng dakwah di komunitas touring. Nah, salah satunya adalah sebar Quran dan gosok masjid. Nah, Alhamdulillah, sih, setiap kita berangkat, ya, suka closing aja lah. Maksudnya, closing itu bukan closing jualan ya. Tapi, closing ada aja yang menitipkan wakaf Quran-nya. gitu kan. Makanya, istilahnya ya, ya, jadi tambah pede gitu. Mau ngadain kegiatan apapun, di-share. Suka ada aja yang istilahnya yang menitipkan amanah. gitu kan. Setiap kan kita sebar Quran yang apa, nggak terlalu banyak, yang di bawah 100. Kalau yang per tiga bulan, ya kita sebar lebih banyak titik lagi, sekitar 300 sampai 500 Al-Quran. makanya nih, mau memanfaatkan yang istilahnya, ya, strategi, ada kepikiran sama aneh ya, kerjasama dengan beberapa apa, foundation ya, beberapa yayasan sosial, yang notabene adalah istilahnya aneh hanya menjembatani, gitu kan. makanya anak pengen apa, masukkan dari teman-teman. Termasuk kemarin pun ada yayasan di Depok, kontak, sharing sama aneh, dan aneh apa, arahkan yuk kita kerjasama lah. Gimana caranya supaya kita jadi jembatan kebaikan orang. selama ini dia curhat istilahnya emang kesulitan dalam penresing untuk dan kegiatan-kegiatan kebetulan dia kegiatannya banyak kan. Kataan itu, ayo kerjasama lah, kita buka program wakaf Quran untuk sebar se-Indonesia. Sinergi sama kita, sama aneh pribadi, tinggal istilahnya di-manage. kan selama ini kalau aneh kan mengumpulkan yang mau nitip Quran silahkan. Kalau mau bentuknya dana silahkan. Kalau aneh kan istilahnya ngambil di penerbit ya. Kita beli, kita sebar. Nitipnya berapa kita beli Al-Quran kita sebar. Tetapi aneh pelajari di Laj-Laj ya. Di DT, di mana gitu kan. Di sana istilahnya emang ditetapkan besaran wakafnya itu agak tinggi ya. Agak tinggi. Disarekan di MESOS di mana-mana dan sebagainya. Ternyata di sana itu udah di dalamnya biaya untuk operasional. Makanya kemarin aneh sharing, aneh kasih ide. Mbak, kalau yayasan mau menutupi kegiatan-giatan yang lain, kita sinergi dengan program wakaf. kita punya program itu Rp5.000 persatu Al-Quran, Rp50.000 Al-Quran sesuai dengan harga price list toko, Rp25.000 untuk operasional kantor yayasan, dan juga untuk penyebaran ke lokasi mustahik. Nanti ada cashback kan karena ngambil penerbit, sudah itu cashbacknya itu buat yayasan untuk program-program yang lain. Makanya yang jadi pertanyaan, barangkali di sini teman-teman ada yang istilahnya punya program seperti itu. Apakah ahsan kalau misalnya aneh menyarankan saran kehiasan seperti itu? Karena kan akan awalnya itu adalah tebar Quran gitu kan dengan nominal yang sudah ditentukan 50 untuk Al-Quran dan Rp25 untuk operasional office yang mengelola istilahnya wakaf Al-Quran dan juga orang yang menyebarkan ke daerah. ada cashback dari penerbit 30% itu masuk untuk yayasan. Pertanyaan pertama apakah ahsan itu? Yang kedua bagaimana untuk mempush pasnya gitu untuk program-program sosial ini apakah lewat Facebook atau Instagram atau lewat WhatsApp dan sebagainya inginnya karena istilahnya emang aneh ada rencana Desember ini sebar 3.000 Al-Quran di wilayah Sumatera. Cuman ini aneh lagi istilahnya lagi cari formula nih gimana caranya agar target 3.000 Al-Quran ini bisa tercapai. Karena kalau 500 di bawah 1.000 masih bisa istilahnya di 500-an masih bisa dikejar dengan kita share di WA selama 1 bulan bisa ketutupin makanya mohon dari Kang Said dari Kang Yuda gimana caranya untuk mempush tawaran untuk yang istilahnya yang sekarang lagi ya narasakan istilahnya banyak sekali orang khususnya untuk wakab Al-Quran itu banyak minatnya sekali tapi inginnya ini push orang tahu dan sebagainya dan ini bisa menjadi ladang kebaikan untuk bersama itu aja Kang Said dua pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dicerahkan sama ahli-ahli ya marketing ilmu gaib ilmu gaibnya Kang Yud sepertinya Haris ada sesi khusus dari Kang ini Kang Angga Kang Angga ya betul Kang Angga atau Kang Iwan itu alhilal jadi Kang Hendra jadi di BDR itu ada namanya Kang Angga saya sempat ke pesantainya ke Garut jadi beliau cerita Kang asana 100-100 meter tanah itu 2 hektare jadi ternyata luar biasa ini bersama Kang Yuda tapi saya pribadi sih mending ada sesi khusus Kang kita dapat teruhnya semua jadi dari A nya seperti apa Kang jadi Kang Angga sekarang di Garut ada beberapa pesantain kalau tidak salah salah sekarang di Garut ada 2 hektare itu tuntas dan masjidnya dibangun 4M dari Donatur 4M gitu kan 5M masjidnya itu 5M masjid jatah saya kata si Donatur jadi saya pribadi sih kalau mau tuntas masalah ini kayaknya anak sesi khusus dengan pelakunya khusus pelakunya memang ada di BDR juga gitu kan 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 jadi aneh-aneh langsung anding lah sampai silaturahim walaupun nanti ada sesi dari BDR untuk apa marketing untuk sosial ya kita tunggu aja sesinya betul oke siap nanti saya jawab ya kebetulan tadi juga beliau hadir di acara ini sepertinya masih ada tamu gitu ya oke ya betul paling ini aja sih sedikit dari saya jadi betul kata kak Indra formula gitu ya saya ikut menemani Kang Angga tapi intinya gini sih sebenarnya kan Kang Indra kan udah punya data tuh kalau nge-share di WA itu 500 aja ketutup itu satu orang berarti kalau 10 orang yang melakukan hal yang sama tuh bisa gitu kan salah satu yang tapi gak sesemudah itu juga gitu ya kalau misalnya memang kita lagi-lagi kata kuncinya adalah gimana scale ya gimana scale yang udah ada jadi lebih gede ya memang paling tepat kita belajar ke orang yang sudah melewati rute itu gitu sampai nyampe ke titik yang mungkin baru kita impikan gitu ya insyaallah nanti kita usahakan sama saya sih khusus lah sama kak Angga nih oke siap mungkin ada satu lagi buat teman-teman yang mau didiskusikan dari donasi insyaallah digital marketing for ini for lembaga kebetulan saya juga ini Kang lagi bikin lembaga juga gitu kan jadi butuh yang tuntas juga karena gini datanya tuh ya Indonesia tuh sesulit apapun kondisinya nilai zakat infak sudekannya tiap tahun meningkat bisa dibilang Indonesia tuh salah satu negara yang paling dermawan di dunia itu datanya gitu makanya kalau bikin lembaga lembaga tambah banyak juga gak masalah karena memang terus meningkat gitu ininya kebutuhannya dan masyarakat memang butuh menyalurkan kepada mereka yang mereka percaya nah disitu tuh banyak sekali ya termasuk pengalaman saya menanganin pesantannya Kang nggak ya saya sampai-sampai botak juga tuh karena ya speednya luar biasa jadi konten marketing gitu ya salah satu yang saya dapat pelajaran dari itu tuh konten jadi konten marketing buat orang yang donasinya satu Quran Kang Indra sama yang seratus Quran tuh beda maintenance-nya konten yang kita share buat beliau kita antarkan buat itu beda gitu kalau udah sampai levelnya kita main-mainnya gede gitu dan itu angka itu donaturnya ada 15-30 ribu lebih kalau gak salah dari yang 10 ribuan sampai yang jutaan nah tantangan kami itu adalah gimana caranya supaya mereka repeatkan donasinya nah itu tuh disitu konten bukan disitu lebih ke bagaimana komunikasi bagaimana konten marketing gitu ya seperti itulah seru memang sih siap oke Alhamdulillah cekap ya Kang ya cekap alhamdulillah teman-teman mungkin Kang Indra penutup dulu Kang penutup ya intinya saya mengulas lagi apa yang saya dengar dari apa kuat yang saya suka dari Kang Santo intinya ilmu itu akan ilmu digital marketing ya kita bicara akan bermanfaat jika sedikit-sedikit kita praktek dan praktek walaupun hanya sedikit itu saja teman-teman satu itu yang kedua jangan jangan ragu untuk share ya kalau ini bermanfaat dan jangan ragu juga untuk ingatkan kami atau sampaikan apapun kalau ada ada yang salah dari materi kita itu saja mungkin saya mungkin hati-hati-hati teman-teman yang sudah ikut Zoom hari ini hati-hati-hati kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah dan kepadatul majelis kita ketemu bulan depan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum